Mesin gol Liga 2 gabung PSIS Semarang Berikut adalah profil dari Matas da Silva yang jadi mesin gol Nusantara United FC di Liga 2 2023 per 2024. Performa Matas da Silva begitu ciamik di Liga 2 2023 per 2024 ini. Penampilan pemain asal Brazil tersebut sudah mentereng sejak putaran pertama berjalan. Pada Liga 2 2023 per 2024, Matas da Silva berhasil mencetak sebanyak 14 gol dari total 16 pertandingan yang ia ikuti. Matas da Silva bahkan menempati posisi kedua pencetak gol terbanyak di Liga 2 2023 per 2024 meski baru kali pertama bermain di Indonesia. Melalui performanya yang begitu apik, Matas da Silva bisa jadi opsi yang menggiurkan buat PSIS Semarang musim depan. PSIS Semarang saat ini diketahui tengah dalam masa persiapan menghadapi kembalinya kompetisi Liga 1. PSIS bisa merekrut Matas da Silva, tim berjuluk Laskar Mahesa Jenar telah ditinggal Carlos Fortes yang mengundurkan diri. Sebelum berkarir di tanah air, Matas da Silva telah malang melintang di dunia sepak bola. Pemain kelahiran 1997 itu pernah berada di klub asal Vietnam, Saigon FC dan mencatatkan sebanyak 3 gol. Tak hanya di Vietnam, Matas juga pernah menjajal klub di Thailand, yakni Udon Tani FC. Di sana, ia berhasil mengemas sejumlah 4 gol dari 12 pertandingan yang diikuti. Ia juga pernah berada di klub-klub yang ada di Brazil, seperti Brasiliens, Bangu Atletico Clube, Casaval Clube Recreativo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton